Kita emang belum lama kenalnya, tapi setiap waktu ngobrol sama kamu rasanya kayak nyambung aja. Dan kamu tuh bener-bener perempuan yang unik bagi aku. Karena aku percaya zodiac. Bukan, aku ngerasa kamu tuh muncul seseorang untuk membimbing kamu. Ini gak bisa aku ngajak kamu buat pacaran dulu. Terima kasih. Bikin-bikin begituan. Eh kakak jangan kayak begitu. Aku selama ini hidup mengandalkan ramalan zodiac loh. Makanya hidup aku bisa seimbang kayak gini sampe sekarang. Itu cuma ramalan lila, belum tentu bener. Itu kan menurut kakak. Kalau bagi aku kan beda. Aku ya emang orangnya zodiac banget gitu loh. Kayak ini pedoman hidup aku nih. Gak semua hal bisa kamu sanggup pautin sama zodiac ya. Itu cuma ramalan, gak 100% bener. Yaudah deh, seserah kamu aja. Hari inilah hari penuh-penuhan. Tetapi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan besar. Kayaknya emang setiap hari harus kayak begitu deh. Kak, hari ini aku ngerasanya kayak bakal jadi hari bersejarah deh buat aku. Yaudah deh, semoga hari ini kamu bisa dipanggil sama bos kamu ya. Lila, dipanggil bu bos ke ruangannya. Kenapa ya, Dit? Kayak rasanya tuh gue kerjanya udah bagus-bagus aja. Tapi apa ya, tata pada yang salah gitu ya. Apalagi udah bagus-bagus aja kerjaan gue. Mana gue tau. Gue disana buruan ditungguin loh. Kenapa jadi ramalan kakak yang bener sih? Tapi sih bu, apa bener ibu manggil saya? Oh iya, Lila. Silahkan duduk. Baik bu, saya ingin mempromosikan kamu untuk menjadi manajer perusahaan. Apa kamu bersedia? Saya bu, jadi manajer? Iya bener. Bagaimana? Saya tentu aja mau bu. Terima kasih banyak bu. Tapi? Tapi apa bu? Tapi bukan di kantor ini. Di kantor cabang kita yang ada di luar kota. Gimana? Apa kamu bisa? Tapi bu, apa boleh saya minta waktu dulu buat mikir? Boleh, silahkan. Terima kasih bu. Aduh, gue bingung banget. Gue udah lama ngincar posisi jadi manajer itu. Tapi kenapa harus di luar kota sih? Mana ramalan sodiak gue hari ini nyuruh gue buat hati-hati dalam ngambil keputusan lagi. Auh! Aduh, sorry, 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 sorry. It's okay, it's okay. Gue udah minta maaf ya. Aduh, gue udah minta maaf ya. Gue udah minta maaf ya. Gue kok yang harusnya minta maaf tadi. Soalnya jarang sambil baca buku. BTW, gue Arman. Gue Lila. Lo udah mau keluar? Oh, belum sih. Ini tadi lagi nyari tempat duduk. Barang sama gue mau gak? Kebetulan gue juga lagi sendiri sih. Oh, boleh banget, boleh banget. Hmm, jadi lo arsitek. Hmm, bener. Keren banget tau. Makasih. Tapi semua pekerjaan itu keren kok. Tempat kerja kamu jauh dari sini. Tuh, gedung di depan. Oh, kamu kerja di sana. Wih, keren banget dong. Itu perusahaan yang semua orang pengen masuk di sana gak sih? Ya, salah satunya gue. Syukurlah bisa masuk di sana. Ada yang saya kemarin pengen masuk sana. Tapi belum lolos interview. Makanya orang-orang yang bisa sampai lolos interview dan kerja di sana pasti orang-orang pilihan sih. Makasih. Oh ya, BTW gue boleh tau gak sodiak lo apa? Kak, kak. Apaan? Gue gak mau kalau misalnya lo ngeramal sodiak-sodiak gue. Eh, bukan itu. Gue tadi kenal sama cowok. Oke, terus? Sodiaknya Scorpio. Ya, terus masalahnya dimana? Lo kalau misalnya kenal sama cowok itu, minimal tanya nama dulu. Jangan sodiaknya. Makanya seru. Dia ajak ngobrol juga nyambung. Ya ganteng gak? Tapi sodiaknya Scorpio, kak. Gue agak peduli linyet. Sodiaknya apaan? Yang penting ganteng apa enggak? Ya, ya ganteng sih. Tapi Scorpio. Memang kenapa ya kalau Scorpio? Pernah disakitin lo sama Scorpio. Lo kan tau gue Gemini, kak. Dan menurut ramalan, Scorpio sama Gemini tuh gak cocok. Pe banget gue punya adik tolo kayak lo yang percaya begitu-begituan. Terus gue harus gimana dong, kak? Terserah lo. Mau Virgo, Aries, apa, kak? Udah, gak usah ngomong sama gue lagi kalau misalnya ngebahas gitu doang. Gak tau kenapa, tapi gue kayaknya langsung suka sama dia deh, kak. Terus gue soalnya gak pernah kayak gini sama cowok. Tapi sayangnya dia Scorpio. Nah itu dia, kak. Kata gue lo diem sih. Gue bingung. Lo ngebingungin hal yang harusnya gak usah dibingungin, Lila. Suka banget sih nama-nama banget di pikiran. Keberuntungan selalu berpihak padamu. Tetapi jangan terlena. Ambil resiko dengan bijak. Lila, Lila, lo mau ikut investasi bareng gue gak? Investasi bodong. Eh bukan, ini tuh bisnisnya udah terpercaya. Karena ini bisnis punya temen gue. Ya terus kalau itu temen lo, kenapa? Temen gue juga suka nipo gue kok. Kalau lo investasi di sini, lo bakal dapat keuntungan sebesar 20%, tau gak? Beneran lo. Ya beneran lah. Emang lo kira gue bohong? Mau gabung gak lo? Atau mungkin lo mau ngeliat ramalan Zodiak hari ini dulu? Kalau kata ramalan Zodiak hari ini, keberuntungan selalu berpihak sama gue sih. Nah, itu. Beruntung banget loh hari ini, Lil. Adit, gimana kabar temen lo itu? Kenapa gak ada kabar lagi sampe sekarang? Jadi ginilah. Apa? Gini gimana? Temen gue bawa lari semua uangnya. Apa? Maaf, Lil. Tapi tenang aja bukan cuma uang lo kok yang di bawah. Uang gue juga. Gue gak peduli ya sama duit lo ya. Tapi ini tentang duit gue. Tapi bukannya ramalan Zodiak lo bagus kemarin. Ah! Hai. Kenapa keliatan sedih gitu? Gue kena tipu. Hah? Kena tipu gimana? Gue udah ikut investasi. Tapi ternyata itu investasi bodong. Ya salah gue juga sih. Gak nyari tau dulu. Tapi kenapa lo bisa secepat itu ikut investasi itu tanpa mikir panjang dulu? Oh, gue harus gimana, Arman? Duit gue melayang gitu aja karena kebegoan gue sendiri. Apa karena lo kenal sama orangnya? Gue gak kenal orangnya. Gue ikutan si investasi-investasi ini karena kemarin ramalan Zodiak gue bilang kalau misalnya keberuntungan tuh ada pada gue. Ramalan Zodiak? Iya. Gue tuh tipikal orang yang percaya sama ramalan Zodiak. Jangan bilang lo tipe orang yang percaya sama ramalan-ramalan Zodiak gitu. Kenapa ramalan gue bisa salah sih? Tapi kayaknya gak salah gue deh bukan ramalannya. Soalnya kemarin kan dibilang kalau gue juga gak boleh terlalu terlena. Nah, gue udah terlena tuh. Salah gue banget sih. Karena gue lupa. Udah-udah, gak apa-apa. Ayo, biar gue temenin belanja. Beneran. Tapi kan gue baru ya kena tipu. Gue udah gak punya uang. Gue yang bayarin. Yeay. Happy. Iya dong. Tapi ini gak apa-apa gue belanja sebanyak ini. Kan bukan gue juga yang mau. Yaudah, gak apa-apa. Kan gue yang nawarin. Kebetulan juga kemarin gue dapet bonus. Oh, buntung banget. Tapi kenapa nasib kita jadi berkebalikan ya? Kalau nasib lo selalu enak gitu ya. Gak kayak gue. Gak tau gue. Gak pengen ngecek. Mau gue bantu cek. Gak perlu lila. Gue tuh bukan tipikal orang yang percaya sama Ramalan Zodiac. Oh, ya gak apa-apa sih. Semua orang juga punya hak atas kebebasannya. Bener. Gue emang happy. Tapi kalau misalnya diingetin-ingetin lagi tentang uang gue yang hilang ya. Sedih lagi. Gak. Mau gue kasih sedikit nasihat gak? Apa tuh? Sebenernya gue gak pengen lo buat ngelupain tentang Zodiac-Zodiac itu ya. Gue gak apa-apa kalau misalnya lo percaya tentang kayak gitu. Cuma. Ya jangan sampai Ramalan-Ramalan Zodiac itu jadi pedoman hidup lo. Kenapa emang? Ya karena itu cuma Ramalan. Dan Ramalan itu kan gak selamanya 100% pasti bener. Jadi ya jangan pernah bergantung 100% sama Ramalan-Ramalan kayak gitu. Karena itu juga belum pasti bener kan? Makasih ya Arman. Cuma lo yang gak anggap gue aneh karena percaya sama Zodiac. Lo usah ngerasa bersalah. Orang gue juga gak ada nyalahin lo kok. Kalaupun lo percaya tentang Zodiac-Zodiac itu juga gak apa-apa. Gue baru tau. Ada orang yang habis kena investasi bodong bisa ketawa-ketawa dan senyum-senyum kayak gini. Kok lo tau gue habis kena tipu? Lo cerita di grup keluarga. Kayaknya lo salah ngirim deh itu. Sumpah? Jadi mau apa-apa juga tau dong? Ya menurut lo, kata mama sih dia bakal pulang minggu depan biar bisa ngomelin lo. Habis gue diomelin sama apa-apa habis ini. Lagian lo kenapa bego sih anjir? Sampai bisa kena investasi bodong begitu. Ya semua itu salah temennya Radit. Ya lo juga salah. Ngapain iya-iya aja sih. Keuntungannya 20% kan? Mau 100% pun. Kalo udah investasi bodong tetep tolol. Mau ikutan begituan udah tolol. Ya mana gue tau itu investasi bodong. Udah deh kak, jangan ngingetin gue sama lo kalama. Betul ya lo sama si Scorpio itu gimana? Arman. Mana gue tau nyet. Orang kemarin lo nyebut sodiak dia doang. Kagak nyebut nama. Gue sekarang sama dia makin deket. Makin suka. Wih gimana dong ya. Ya tapi sodiak dia Scorpio kan. Jangan ingetin lagi bisa gak? Kan lo yang selalu bilang kayak gitu. Tapi kalo misalnya gue mau ngelanjutin hubungan gue sama Arman lebih serius lagi. Pasti susah kak. Karena dia Scorpio. Iya. Buang aja di otak lo ya. Malu gue punya adik kayak lo tau gak? Jadi tujuan aku ngajak kamu kesini karena ada sesuatu yang pengen aku omongin. Mau ngomongin apa? Kita emang belum lama kenalnya. Tapi setiap waktu ngobrol sama kamu rasanya kayak nyambung aja. Dan kamu tuh bener-bener perempuan yang unik bagi aku. Karena aku percaya yang sodiak. Bukan. Aku ngerasa kamu tuh butuh seseorang untuk ngebimbing kamu. Dan aku rasa aku bisa ngebimbing kamu. Jadi kalo misalnya aku ngajak kamu buat pacaran dulu. Kamu mau gak? Maaf Arman. Aku gak bisa. Karena kamu gak suka sama aku. Jadi karena apa? Karena kamu Scorpio. Hah? Aku Gemini. Kamu Scorpio. Menurut Ramalan Zodiac itu gak akan cocok Arman. Jadi kamu percaya sama Ramalan Zodiac sampe kepercintaan gini? Maaf Arman. Aku gak bisa. Apa kamu udah lupa sama apa yang pernah aku bilang? Ramalan Zodiac itu pedangkan hidup aku dari dulu. Jadi aku gak bisa nentang itu. Kalo aku minta kamu buat berhenti sama Ramalan-Ramalan Zodiac itu kamu mau? Aku inget. Tapi aku gak bisa Arman. Maaf. Apa kepercayaan gue tentang Zodiac ini terlalu berlebihan ya? Boleh aku duduk disini? Arman. Duduk aja. Kenapa kamu masih mau ketemu sama aku? Emang ada alasan sampe aku gak mau ketemu sama kamu? Apa Scorpio sama Gemini gak boleh ketemu? Bukan gitu Arman. Aku sama kamu tuh saling suka. Lucu aja kalo misalnya kamu nolak aku karena Zodiac doang. Gemini sama Scorpio itu terlalu beda. Kamu tau itu kan Arman? Lila. Sampai kapan kamu mau terus kayak gini ya? Sampai kapan Zodiac terus-terusan ngatur hidup kamu? Bahkan sampai kepercintaan kita. Gak gitu Arman. Aku gak bilang bahwa Zodiac itu bakal nentuin hubungan kita. Tapi masalahnya kan udah ada aturannya tentang Zodiac-Zodiac itu di bintang-bintang. Jadi ya mau gak mau kita harus percaya dong. Tapi apa alasannya Lila? Bukan berarti kita lahir di bulan beda, kita jadi gak cocok. Ya tapi Zodiac udah bilang gak cocok. Kamu Scorpio, intense dan misterius. Setiap orang tuh punya perbedaan Lila. Dan setiap hubungan pasti gak mulus. Gak semuanya berjalan mulus. Pasti ada kerikel-kerikelnya juga. Dan bukan berarti karena Zodiac kita beda, bulan lahir kita beda. Kita jadi gak cocok. Kalau Ramalan itu benar. Kita emang saling suka. Tapi Zodiac kita gak saling berpihak. Gimana dong? Lila. Zodiac tuh gak punya kendali dalam hidup kita. Kita sendiri yang nentuin. Mau hidup ini dibawa kemana. Kalau ada masalah mau digimanain. Ya aku tahu. Kalau kita percaya sama Ramalan itu dan ngikutin Ramalan itu. Itu artinya kita udah kalah sebelum perang. Emang kamu mau ngorbanin perasaan kita cuma karena bacaan yang kamu baca di internet? Ini bukan tentang apa yang aku baca di internet. Ini lebih dari itu, Harman. Zodiac bukan tentang Ramalan. Tapi ini tentang energi dan takdir. Aku percaya. Takdir itu bisa ngubah keputusan kita. Selagi kita punya energi yang sama. Kemauan yang sama. Maka itu pasti bisa ngubah takdir kita. Entah itu tentang Ramalan atau apapun. Itu gak ada artinya. Yang penting kita sama-sama punya energi yang sama. Kemauan yang sama. Apa kamu gak pernah mikirin kalau ke depannya mungkin dampaknya bisa jadi negatif buat hubungan kita? Karena bisa kita jadi saling nyakitin hati kita masing-masing. Aku gak peduli sama apa yang dibilang Zodiac. Yang aku lebih fokusin sekarang adalah gimana cara kita ngejalanin hubungan ini biar bisa berlangsung dengan baik. Tapi gimana kalau misalnya ujung-ujungnya semuanya berakhir jadi buruk sesuai sama apa yang ada di Ramalan? Lila, apa kamu gak pernah denger? Kalau misalnya dengan adanya perbedaan, hubungan kita jadi bisa saling melengkapi. Aku pengen percaya sama kamu, Harman. Tapi aku butuh waktu. Zodiac itu udah jadi bagian dari hidup aku semenjak aku lahir. Aku paham. Tapi kamu juga harus tahu kalau misalnya yang nulis cerita di hidup kita ini ya diri kita sendiri. Bukan Zodiac. Makasih, Harman. Kamu benar-benar mau ngebimbing aku. Sama-sama. Pokoknya kita bakal ngehadepin semuanya itu bareng-bareng. Tapi ada satu masalah lagi. Apa? Aku ditawar untuk jadi manajer perusahaan. Tapi di luar kota. Wah, beneran? Ya ampun. Selamat Lila. Itu bener-bener berita yang bagus banget. Tapi aku gak jadi nerima posisi itu. Kenapa Lila? Ini kan kesempatan yang bagus buat karir kamu ke depannya. Iya. Soalnya tadi aku baca. Pas pagi-pagi itu ada ramalan Zodiac yang mengatakan bahwa. Belum saatnya untuk mengambil keputusan yang besar ini. Walaupun ini terlihat seperti peluang. Tapi ada energi negatif yang bisa mengaruhinya. Jadi kamu batal ngambil posisi itu cuma karena Zodiac juga? Iya. Aku gak mau ngambil resiko, Harman. Lila. Kalau misalnya besok Zodiac kamu bilang. Kamu harus jalan mundur. Supaya kamu bisa selamat. Apa kamu percaya juga? Kalau ramalan Zodiac yang bilang kayak gitu. Ui aku bakal lo ngelakuin sih. Oke. Sekarang aku jadi benar-benar yakin. Kalau permasalahan utama di hubungan kita ini bukan jarak ataupun pekerjaan. Tapi Zodiac. Udah. Mending sekarang kita stop bahas ini. Aku juga gak mau ngulang juga. Cuma sekarang aku mau nanya aja. Kalau Zodiac nyuruh kamu buat berhenti makan eskrim. Apa kamu bakal berhenti makan eskrim juga kalau Zodiacnya nyuruh kayak gitu? Ya aku bakalan berhenti percaya sama Zodiac sih. Kamu kan tau ramalan Zodiac itu penting buat aku. Tapi kamu harus inget ya. Yang punya kendali disini itu kamu. Terhadap hidup kamu. Bukan ramalan. Ya tapi kalau misalnya ramalan bilang kamu harus peluk pacar kamu setiap hari. Ya aku setuju aja sih. Dih itu sih maunya kamu. Tapi emang kita udah pacaran. Apa menurut ramalan Zodiac hari ini buruk buat jadian?